Saat malam pemirsa, Baris Krim Mabes Polri masih menahan peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan telah memeriksa sejumlah saksi. Kasus peretas situs Presiden SBI ini juga dibahas dalam rapat kerja Komisi DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika siang tadi. Selain membahas soal peretasan, agenda rapat kerja Komisi 1 dan Kemenkominfo juga membahas evaluasi kinerja Kementerian, realisasi anggaran, tindak lanjut, temuan pemeriksaan BPK hingga kesiapan program legislasi. Terkait penangkapan peretas situs Presiden, Komisi 1 menilai tindakan kepolisian sudah tepat dan pemerintah tidak perlu gentar serta tidak mengabulkan permintaan untuk membebaskan Wildan. Sementara Menkominfo, Tifatul Sembiring membantah adanya ancaman hackers atau peretas internasional sebagai imbas ditahannya peretas situs Presiden SBI. Meski demikian, Menkominfo menginstruksikan memperketat pengamanan situs pemerintahan agar tidak dibobol hacker. Situs Presiden SBI beberapa waktu lalu sempat dibobol hacker yang kemudian diketahui bernama Wildan. Pelaku ditangkap bareh skrim Mabes Polri di sebuah warnet di Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.